So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel Tentunya guys Oke, di video kali ini seperti biasanya kita bakalan bahas event pembaruan yang bakalan hadir Tepatnya di hari Senin 6 November di Football 2024 Mobile ini guys Jadi mana Senin ini banyak event yang bakalan hadir Pastinya meskipun itu-itu aja lagi Dan juga event coin juga pastinya guys Jadi sebelum terlanjutkan videonya Seperti terus channel ini, cara suka, komen, dan juga di subscribe channel ini Agar lebih baik lagi ke depannya guys Dan langsung saja kita bahas ke informasi yang pertama Dan let's go! Oke, yang pertama kita bahas disini pastinya adalah event kartu terbaru dulu guys guys Dari Konami Dimana Senin ini pastinya bakalan ada Epic Dan juga Slash Hand terbaru Meskipun ya kemungkinan jarang gacha juga gitu guys ya Karena ya sulit juga gachanya Apalagi kemarin sudah ada keluar 3 Epic Messi guys ya Jadi kemungkinan agak sedikit yang gacha untuk Senin ini Namun mungkin kalau yang fans klub-klub Itali pasti gacha sih guys Oke, disini yang kita bahas pertama adalah Pendampingnya dulu guys ya Yaitu selectionnya terlebih dahulu Dimana disini untuk pertama pemainnya adalah center back dari AS Roma Yaitu Smelling guys ya Dimana disini ratingnya 82 Dan di boost team bisa tembus di 96 Apakah teman semua tertarik untuk rekrut Smelling ini? Silahkan komen guys ya Ini mantan pemain MU juga loh guys Lalu disini ada juga Woces Chesney Goalkeeper dari Juventus Atau Pio Monte Calcio Di e-football sekarang namanya guys Dimana disini ratingnya 82 Dan bisa di boost team 97 Untuk Woces Chesney ini Apakah teman semua tertarik? Kemungkinan tidak tertarik guys ya Oke Dan disini ada juga Benjamin Pavard Yang sudah di Internationale Milano guys Ini salah satu RB yang banyak digunakan juga Waktu di Bayern München Pastinya dimana disini ratingnya 82 Dan bisa di boost team 97 Untuk nantinya guys Lanjut disini ada Olivera LB dari Napoli 81 dan mungkin bisa 95 untuk boost teamnya Kemudian ada juga Perez Ini Perez dari Udinese sih Kayaknya guys ya Untuk gaya-gayanya Dan disini ratingnya 96 Atau 95 untuk boost team dari Perez Lanjut disini ada juga Richies ya Di MF ini klubnya Torino kayaknya Yaitu klub sekota dari Juventus Ini derbynya panas juga nih guys ya Lalu ada juga Rovela Defensive midfielder dari Lazio 95 Posisi di MF Lumayan Lanjut ada juga Tiao Centerback dari A9 Dengan rating kemungkinan bisa 99 Jadi dari semua seleksi ini Siapa nih target teman-teman semua Yang ingin didapatkan Silahkan komen guys Kalau kita sih agak kurang guys Oke setelah seleksi Selanjutnya kita bahas Untuk epicnya lagi guys ya Dimana untuk epicnya Pasti bakalan ada 3 pemain Yang bakalan keluar Dimana disini ada Kandela Disini LB dari AS Roma guys ya Kemudian ada Maikon LB dari Internasional Milano Dan juga Franco Baresi Centerback dari Milan Dan kemungkinan rating Atau boost timnya Si Kandela ini 102 Lalu Maikon 101 Kemudian si Baresi 103 Ini centerback gacor guys ya Jadi kalau teman-teman semua Fans Milan Fans Internasionalnya Fans AS Roma Gacha aja guys ya Ini pemain langka juga Dan pastinya butuh Banyak coin Itu sih guys Nah selanjutnya kita bahas Disini adalah Untuk kemungkinan Misalnya kalau 102 Untuk boost tim Baresi Ini kemungkinan disini Kecepatannya bakal 83 Si Gacha Kalau boost tim ini 102 Lompatan 94 Headingnya 90 Kontakt fisiknya 86 Kesimbangannya 83 Oh lumayan lah Stap pindahnya pastinya 90 Di dua pengundingan Kesadamertahannya tinggi 101 Ditambah defensive angle Men 100 Tackle 96 Dan aggression 90 Gacor juga nih Baresi Ini waktu mudanya OP parah nih guys Oke itu dia Untuk event Senin ini Oke yang selanjutnya Kita bahas disini adalah Event coin emas guys ya Selain eventnya Dari acara bertema Dimana di acara bertema ini Kita bakal mendapatkan Coin juga Kemudian itu ada Login campaign Yang login dapat coin Itu bakalan lanjut Ke putaran selanjutnya Untuk Senin ini Kemudian ada event Barunya dari Masih mesi guys ya Ya biasa Ambasadernya Di mana disini Seperti yang bisa teman-teman lihat Duta F football 2024 ini Mesi ya Menangkan lah gitu guys Dimana disini Dia menciptakan Eh bukan dia Dimana untuk eventnya disini Kita harus menciptakan Banyak goal Disini bukan Goalnya dari individu guys ya Semua user football Bakalan terlibat Di acara ini Dan sudah dimulai 2 November kemarin guys Dimana disini Dengan menciptakan 800 goal Semua orang akan Mendapatkan hadiah Hingga 200 coin Dan program latihan 10.000 Kali 8 Program latihan Kali 8 Dan GP 180.000 GP Lumayan Lumayan lah yes Lanjut disini Untuk berpartisipasinya Bisa teman-teman Cek disini guys ya Dimana disini 50 juta goal itu Bakal mendapatkan 50.000 GP 100 juta goal Yaitu 10.000 program Trainer 200 juta goal Baru 50 coin Kemudian 150 coin Laginya Di 650 juta goal Dan kemungkinan ini Bakalan cepat selesai Karena user football Kan banyak Kita menyelesaikannya Juga Berbarengan Oke Mantap Jadi bisa dikatakan Event Leo meter Ini event Bersama Totalnya 200 coin Yang paling ditunggu Oke Kita cek untuk Sedikit Apa itu namanya Guys ya Trailernya Oke Kita cek trailernya Ini dia guys Main line Oke ini Waktu berjersikan Dari Argentina Goalnya Free kick Dinter Miami Jadi intinya Menciptakan goal Sebanyak Banyaknya Supaya Kita bisa Menempatkan Koin Program trainer Dan juga Lainnya Di acara Yang bernamakan Leo meter 800 juta Goal Ini dia Detail Hediahnya Dan masih Lama Hingga 11 Januari 2 bulan Lebih 1 bulan Lebih 2 bulanan Jadi itu dia Untuk event Leo meter Selanjutnya Kita bakalan Lihat Untuk Pemain Yang Keluar Kemarin Disini Kita bakalan Coba Komperkan Si orang Haaland PUTW Dengan Haaland Lainnya Namun disini Untuk Haaland Itu berbeda Gaya main Kalau yang Ini free Kita Berdapatkan Dari calon Pemain Itu adalah Go Poucher For In the box Yang PUTW Pertama Kemudian Go Poucher Lagi Go Poucher Dan Yang baru Keluar Itu juga Fock In the box Pembur Peluang Dimana disini Keser menyerangnya Unggul Yang baru 92 Lalu Dari segi Kontrol bola Cuman Beda tipis Dribbling Juga Tag Position Mengusah Bola Kata Yang menjadi Ini Lopas Lopas Atau Umpan Rendah Penlambung Mahalan Bukanlah Untuk Umpan Lanjut Disini Finishingnya Bagus Halan Terbaru Sya 98 Itu Boost Timnya Lanjut Disini Kesundulan Bagus Yang PUTW Yang Kedua Ini Sya 86 Dan Yang Gratis Selam Pemain 81 Kemudian Dari Segi Agresinya Beda Beda 2 Poin Lalu Kekuatan Tendangannya Unggul Yang Biru Ini Sya 96 Sedangkan Halan Baru 94 Sudah Dibus Juga Lalu Disini Kecepatan Halan Ini Memang Agak Sedikit Minus Untuk Spin Cuman Lumayan Kita Harus Mengasih Humpan Halan Ini Bagus Lanjut Disini Untuk Psikal Kontak 93 91 92 Lompatan Unggul Yang Biru Jadi Bisa Dikatakan Yang Biru Bagus Juga Oke Halannya Semuanya Beda Tipis Yang Paling Bagus Yang Biru Kayaknya Lanjut Disini Untuk Leo Messi Semua Kartunya Yang Keluar Kemarin Keserah Menyerang 92 Lalu Yang Mencium Sepatu 89 Yang Jersey Argentina 93 Dribble Unggul Yang Jersey Argentina Pengusaha Bola Lalu Dari Segi Finishing Unggul Yang Argentina Juga Hampir Semuanya Unggul Argentina Kecuali Dari Segi Aggression Unggul Yang Cium Sepasuh Apakah Temen Semua Dapat Salah Satu Epic Ini Silahkan Comment Guys Kita Nggak Gacha Kemarin Soalnya Guys Oke Mungkin Itulah Video Kita Untuk Hari Senin Ini Dan See you Di Next Video Guys